Dalam rubrik Arsip Kompas 4 Januari 2019, disajikan ulasan tentang berita penangkapan pengacara terkenal Yap Tiem Hin pada tanggal 1 Januari 1968, berita Kompas 4 Januari 1968. Pengecara yang juga pejuang hak asasi manusia itu ditahan sebab dituduh terlibat G30S PKI. Pada ulasan terhadap berita itu, anti-komunis yang dituduh terlibat PKI disebutkan bahwa Yap pada tahun 1967 membela bekas Wakil Perdana Menteri I Subandrio yang tengah diadili makamah militer luar biasa dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Sebetulnya, Subandrio yang merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen serta sejumlah jabatan penting lain diadili pada tahun 1966. Sidang pertama makamah itu dimulai tengah malam 30 September 1966 menjelang 1 Oktober 1966. Kucuro Hadi dan kawan-kawan kronik 65 catatan hari perhari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya 1963-1971 2017 halaman 668. Pada tanggal 25 Oktober 1966, Subandrio difonis hukuman mati. Kompas 26 Oktober 1966, Kucuro Hadi dan kawan-kawan 2017. Eduard Lukman Terima kasih telah menonton!